Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat datang di nomor 2 Jawa Press 2023 Gimana ini? Udah baru awal tapi kayaknya udah panas banget, udah bersemangat Tapi supaya makin seru kita undang Bapak Saiful Zaman sebagai Jubir Timnas Amin Yang akan menjadi moderator pada acara hari Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakanda nomor Indonesia polemah Baik, Bapak Ibu semua, saya ingin menginformasikan sejenak Bahwa kemarin saya hadir di konsolidasi Timnas Amin Dan itu baru pertama kali ya Setelah berjalan sekitar 20-an hari kampanye Kita baru bisa konsolidasi sekarang, kemarin Kenapa? Ternyata memang Bapak Ibu semua Kondisi kita ini luar biasa ya Kondisi yang serba keterbatasan, serba hambatan, serba cegalan dan segala macam Sehingga yang terjadi baru bisa dilakukan kemarin Banyak pesan-pesan yang akan disampaikan yang perlu Bapak Ibu ketahui Tapi salah satunya adalah bahwa kemarin kita sepakati Hubungan 01 dengan 03 ini sedang panas-panasnya Nah kita sebaiknya tidak ikut dalam kepanasan di dalam itu Satu dengan, dua dengan tiga ya Dua dengan tiga ini lagi gontok-gontokan Kita jangan jadi bagian dari situ Barangkali kalau Budiman Susyat Mingo kemarin menyampaikan bahwa Akan ada kejutan dari Gibran Barusan sudah kita lihat Ternyata cukup lancar juga ya Dan tentu ini belum pada puncak debat Kita baru lihat sesi pertama debat Dan kejutannya sudah ada Dan kita akan lihat nanti Bagaimana proses-proses ini bisa menjadi semakin menarik Untuk kita cermati bersama-sama ya Kalau rehat di ruangan sana Itu sudah disiapkan ya khusus untuk Anies Muhaymin Kurang lebih begini ya Nanti kita ikuti sama-sama ya Mau perubahan, mau perubahan Indonesia jadi lebih baik Ya amin, ya amin, ya Anies Muhaymin Gitu ya, kita coba sama-sama ya Mau perubahan, mau perubahan Indonesia jadi lebih baik Ya amin, ya amin, ya Anies Muhaymin Kita coba sama-sama semua ya Mau perubahan, mau perubahan Indonesia jadi lebih baik Ya amin, ya amin, ya Anies Muhaymin Mau perubahan, mau perubahan Mau perubahan, mau perubahan Indonesia jadi lebih baik Ya amin, ya amin, ya Anies Muhaymin Baik, waktu dan tempat dipersilakan Boleh sambil komentarin yang barusan Boleh, apa aja boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, terima kasih Saya bukan timnas Tapi karena kebetulan Dalam pekerjaan saya Saya bersimpukan dengan Pak Jumpur Dan urusannya tentang pekerja Dan juga financial technology sebetulnya Saya berkarir di dunia fintech itu 10 tahun Kita ngikutin dari mulai belum diregulasi Sampai sekarang diregulasi Jadi kalau misalnya ngomongin kayak tadi ya UMKM digitalisasi itu bisa mengangkat Ekonomi dan mengurangi pengangguran Melalui kemampuan digitalisasi Buat saya itu malah ironi Kenapa? Di satu sisi dia memang ada opportunity Untuk meningkatkan skala UMKM itu menjadi besar Karena adanya digitalisasi Yang terjadi adalah Kita punya banyak bisnis Apa maklon pada bangkrut kan Tanah abang tutup Mereka bilang pindah ke channel digitalisasi Enggak Saya bilang gini loh Disini tuh kesenjangan teknologi ada Ya Tetapi keran impor itu tidak dikontrol Sehingga barang-barang yang masuk kesini Entah saya pikir sih gak pake bea masuk Menyaingi harga Yang ada disini ini kan politik damping Tapi dibiarkan Sebetulnya ini ketahuan 10 tahun yang lalu Pernah denger gak? Sepedah Wim Cycle Kemana sekarang? 7 tahun yang lalu Bea Cuka itu pernah melaporkan Di kita itu produksi sepedah itu Dengan on the railnya cuma 250 ribu Kenapa yang beredar 500 ribu? Ada apa? Ternyata masuknya lewat KEK Jadi kan ini bukan masalah Cuma kesenjangan keahlian teknologi Bagaimana UMKM juga bisa tumbuh Karena itu percuma Percuma kita punya skill teknologi Percuma kita bisa membangkitkan Ekonomi UMKM pakai itu Tetapi Keran impor tidak dikontrol Itu non-bea loh Kalau dia pakai bea masuk Itu bisa dua kali lipat produksi kita Jadi sebetulnya challenge kita ada disitu Ya jadi Oke Fintech Ini belum ya Saya heran Pak Mahfud Kok dia nyalahin orang lain ya? Katanya itu perdata Itu POJK kita loh Mereka itu legal Legal itu dalam arti gini Bunganya dilegalkan Lewat apa? POJK POJK dulu Itu membolehkan bunga pinjau itu 0,8% per hari Kaliin 30 24% Belum biaya adminnya 15% Itu udah 40% sendiri Kalau kita minjam 1 juta Turun masuk rekening kita 850 Bayar 1,4 juta Enggak sanggup bayar Bunga Denda Terus ngegulung sampai ratusan juta Jadi sebetulnya itu POJK Yang membalaikan Sekarang POJKnya dirubah 2021 Jadi 0,4% Tetap aja 12% Kaliin lagi Jadi sebetulnya Ini kan sebetulnya yang salah Yang pemerintah Kenapa gak dikontrol gitu kan? Bukan masalahnya Oh itu ilegal Lah kok bisa? Ada ilegal Dibiarkan transaksinya triliunan lah Tadi saya ngeliat Yang ditanyakan itu kan Diplomasi perdagangan Yang dijawab sama Gibran tadi Adalah Masalah nikel Hidilisasi Jadi tidak nyambung sama sekali Dan satu lagi Masalah nikel Yang kenaikan itu Hidilisasi Itu udah tahun 2006 Gak ada Udah ada Saya lupa nama PT-nya apa Coba kapasitasnya masih kecil Jadi di Indonesia ini Nikel ini baru setengah jadi Belum sampai hidilisasi Belum sampai inggot Nikel inggot Kalaupun terjadi kenaikan Ekspor nikel Di dalam catatan ekspor Itu ada kenaikan volume Tapi Produknya sama saja Dari zaman tahun 2006 Enggak artinya setengah olahan Or nikel Saya lupa nama itu Baru 60% lah kandungan anunya Jadi belum sampai inggot Itu saja Jadi selama ini Informasi itu yang Itu karena Kenaikan volume Tapi dari segi Produk akhir Nilai tambahnya itu Dari dulu sudah ada Dari tahun 1996 Ada Punyanya BUMN Itu BUMN ya? Itu Bicara BUMN ya? Ya artinya Melihat Dari segi produksinya Ada yang bahan Yang masih Or Sampai menjadi Yang namanya inggot Yang hampir 99,99% Sekarang Sekarang boleh Bisa Kira-kira Kalau Penelitian Lopok Peradaan Performance Ketiga Dan tidak Jawab Presiden Dari Kalau saya Lihat Ya Cahimin Termasuk Nyantai Jawabnya Dia Agak nyantai Kalau Mahfud Agak gugup Dikit Tidak Seperti Biasanya Nah Kalau Banyak Meleset Jawab Saya Dengan Tami Tresna Utami Aduh Lihat Performance Yang Barusan Rada Gereget Gereget Gimana Gitu Si Belimbing Wuluh Tidak Nyambung Ngomongin Infrastrukturnya Ngomongnya Ke Stunting Ngomongin Perdagangan Nyambungnya Kemana Astagfirullahaladzim Yang gini Jadi calon Wapres Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Masa iya Kita masih Milih Orang Kayak Begini Tapi Saya pun Menilai Kalau Cahimin Juga Kurang Greget Ngasih Pertanyaan Ngasih Jawaban Nembaknya Pertanyaan Untuk Menjatuhkan Si Belimbing Wuluh Juga Nggak Ada Tuh Sam 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 Belimbing Sayur Belimbing Sayur Sama Sam 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 Astagfirullahaladzim Mudah-mudahan Disini Nggak ada Yang Nidam Dan Mau Melahirkan Harus Banyak Amit Amit Gitu Aja Saya Menilai Nilai Ini Astagfirullahaladzim Yang mana Yang Muhaimin Berapa Gibran Berapa Dengan Dua Dari Muhaimin Enam Gibran Minus Pak Mahfud Lima Lah Karena Kita Mudah-mudahan Ada Perkawinan Nanti Antara Satu Dan Tiga Kan Jadi Jangan Terlalu Menjatuhkan Abdullah Ya Boleh Terutang Buat Pak Abdullah Komen Terbaru Debat Sesi Terakhir Ya Pada Sesi Barusan Saya Coba Objektif Cahimin Luar Biasa Seperti Datanya Luar Biasa Sampai Dia Cerita Bagaimana Apa Namanya Utang Kita Utang Dengan APBN Kita 3000 Triliun Utang Kita Itu Tiap Tahun Kita Harus Bayar Sampai 600 Triliun Kalau Masalah Ya Jadi Sekitar 20% Ya Itu Tadi Satu Datanya Yang Kedua Saya Salud Dengan Yang Cahimin Pertanyaan Tadi Itu Membuat Gibran Emosi Terimosi Beli Emosi Pertanyaan Mengarah Bahwa Lu Itu Dapat Gitu Karena Lu Anak Presiden Itu Gibran Emosi Dan Dua Kali Tanya Jawab Dua Dua Tidak Dijawab Tidak Buna Normatif Tidak Dijawab Karena Memang Kita Tahu Menteri Itu Ke Solo Jadi Menteri Itu Menteri Men Datang Seorang Wali Kota Untuk Ngasih Proyek Selama Ini Wali Kota Datang Ke Jakarta Untuk Minta Proyek Itu Terjadi Selama Ini Coba Lihat Ketika Gibran Jadi Wali Kota Itu Dalam 6 Bulan Pertama Berapa Puluh Menteri Datang Ke Solo Nanya Mas Ghibran Butuh Apa Mas Ghibran Butuh Semua Proyek Proyek Besar Dan Data Tadi Dari Cak Imin Ada Sekian Ratus Proyek Itu Yang Ada Di Solo Dengan Dana Sekian T Memang Itu Kenyataan Itu Realita Dan Tadi Alhamdulillah Cak Imin Berhasil Membuat Gibran Esmosi Ya Ini Saya ingat Sekali Nonton Debat 2019 Persis Pak Jokowi Bertanya Ini Kepak Prabowo Tempoh Hari Tentang Singkatan Sehingga Pak Prabowo Respon Sama Dengan Gus Mohimin Itu Apa Maksudnya Dan Itu Senjata Mereka Yang Diulangi Oke Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Melihat Pertunjukan Yang Cukup Dramatis Juga Antara Capres Dengan Cowapres Ini Dari Isi Atau Substansi Dari Pertanyaan Ini Bukan Makanannya Cowapres Tapi Makanannya Capres Wakil Presiden Hanya Bisa Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Presiden Jadi Ini Satu Permasalahan Yang Cukup Pursial Kita Bisa Menebat Kenapa Masalah Ekonomi Ini Diberikan Kepada Wapres Tentu Kita Melihat Pak Mahfud Bukan Background Ekonomi Pak Mahimin Bukan Background Ekonomi Ini Satu Masalah Yang Krusial Gibran Dia Di Backup Dengan Posisi Dan Latar Belakang Dia Sebagai Wali Kota Boleh Kebuk tangan Untuk Kita Semua Masih Bertahani Sampai Nyaris Jam 10 Kita Lihat Adegan Demi Adegan Gibran Lancar Segali Tapi Banyak Nggak Nyambung Berarti Sudah Disiapkan Menjawab Pertanyaan Apapun Pertanyaannya Jawabannya Ini Kurang lebih Begitulah Seperti yang Tadi 23% Tadi Tidak Dijawab Dari Mana Tapi Terlepas Dari Itu Semua Tentu Kita Akan Melihat Besok Lusa Bapak Ibu Barangkali Kita Pantau Semua Terus Di Media Sosial Bagaimana Para Pakar Ahli Menilai Ini Dan Itu Untuk Kita Sampaikan Juga Ke Kawan Kawan Kita Kalau Para Pimpinan Relawan Barangkali Kepara Anggotanya Dan Saya Kira Terima Kasih Banyak Untuk Pak Agung Dari Sikap Yang Sudah Menyiapkan Kentongan Kita Jadi Meriah Termasuk Ini Juga Fokus Dan Sebagainya Pada Pak Bulan Luar Biasa Terima Kasih Tempatnya Sudah Menyediakan Terbuka 24 Jam Untuk Kita Terus Berdiskusi Dan Kita Akan Ketemu Lagi Nanti Kita Akan Nonton Lagi Deban Capres Kalau Yang Ketiga Itu Deban Capres Lagi 10 Hari Dari Sekarang Karena Itungannya Per 10 Hari Tapi Di Luar Itu Tentu Kita Ada Aktivitas Bersama Nanti Kita Mudah Terus Bisa Berkolaborasi Terima Kasih Banyak Atas Pertemuan Yang Meriah Malam Hari Ini Jaga Semangat Kita Untuk Kemenangan Amin Di 2024 Mohon Maaf Kalau ada Salah-salah Kata Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Sampai